Tak jarang penolakan dari warga juga sering kami hadapi, baik dari para ketua kampung, keluarga pasien, bahkan dari pasien sendiri. Hari ini ditemani Abel, saya kembali menyusuri Sungai Behe, mengunjungi pasien di kampung-kampung sebelah untuk melihat kondisi mereka. Aliran Sungai Behe menjadi sumber berbagai aktivitas warga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Badan, jahe, jahe pakai kentu. Tradisi turun-temurun masyarakat di sini menjadi tembok tinggi yang memang harus dihadapi secara perlahan. Karena tak mudah mengubah satu hal yang sudah menjadi kebiasaan. Ibu kok masih lemas aja ya? Coba saya tensi dulu ya Bu ya. Menjalani masa PTT, banyak tantangan yang harus dilakukan dan berkompromi dengan budaya leluh. Tepuk bu, tekanan darahnya 120 ke 80, maaf. Terima kasih dok. Iya Bu. Itu apa tuh Bu, ditaburin kepala ibu? Terima kasih di situ. Oh, untuk apa Mak? Sejauh semangat. Oh, harus kayak gitu ya Bu ya? Harus melahirkan. Ajaran leluhur masih dipegang kuat oleh mayoritas warga. Misalnya, mengenai penyembuhan penyakit, pantangan-pantangan, dan ramuan-ramuan tradisional yang digunakan. Oke, kenapa tuh Bu? Bu kan dia cuma nasi aja. Oke, apa itu satu lagi tuh? Ken jahe. Kok makannya cuma nasi pakai jahe aja Bu? Tahu, ke jahe aja. Nggak boleh. Kan ibu kan pantas lemes lah. Seharusnya pakai lauk, pakai ikan kah, telon, ke jahe. Ke jahe aja? Ke jahe aja. Gak biasa ya, gak biasa. Cuman ada sih memang begini, kalau kita bisa melahirkan harus makannya begini. Tradisinya kita melahirkan. Kalau gitu saya kasih vitamin deh Bu ya, biar gak lemes ya. Bel, tolong dirimu dikasih itu kan. Apa enggak Bu, disuntik aja dong? Oh, gak perlu disuntik Bu. Kami enak aja cukup kok. Jangan itu biasanya suntik-suntik terus. Kan sakit disuntik. Tiba-tiba kan biar tepat segar gitu, budak-budak. Bisa kok insya Allah. Tak jarang penolakan dari warga juga sering kami hadapi. Baik dari para tetua kampung, keluarga pasien, bahkan dari pasien sendiri. Kami harus memberikan pengertian secara lebih bijak. 40 hari itu mereka gak boleh keluar dari rumah. Itu sih gak apa-apa ya. Tapi yang gak bagusnya itu mereka 40 hari itu gak makan selain nasi dan jahe yang mereka potongin gitu. Jahe yang kecil-kecil terus disuapin. Nah, itu sih yang gak bagus. Karena kan harus mendapatkan gizi yang lebih baik lagi. Nah, disini gak boleh itu pantangan. Katanya kita gak bisa juga bilang ya. Karena kalau misalnya pun ibu-ibu itu mau makan lauk. Yang ibu-ibu yang muda kita bisa edukasi. Tapi mereka dilarang sama neneknya gitu. Jadi ya mereka juga gak bisa ngapa-ngapain. Bu dokter, bu dokter. Lahir dan itu sakit ya? Iya. Latar belakang masyarakat yang kebanyakan bermantap pencaharian sebagai buruh di perkebunan, berdampak pada perekonomian setempat. Disini, sebagai tenaga medis, kami sering mendapatkan ucapan terima kasih dengan berbagai barang. Beras misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.